Intro Luis Mia telah memilih komposisi sekuat tim nasional Indonesia yang akan berujicoba menghadapi tim nasional Fiji di Stadion Patriot Bekasi, Sabtu, 2 September 2017 Pelatih asrat Spanyol tersebut mengandalkan banyak pemain era Alfred Riedel di Piala AFF 2016 Dari 20 pemain yang dipanggil Luis Mia terselip 12 pemain veteran Piala AFF 2016 Mereka antara lain adalah Kurnia Mega, Andri Tani Ardiansyah, Benny Wahyudi Manahati Lestusen, Fahruddin Arianto, Abdul Rahmat Tevano Lilipali, Bayu Pradana, Andrik Fermanca, Rizky Pora, Buasolosa, dan Lerbi Elianri Luis Mia tidak leluasa memilih pemain mengingat yang bersangkutan tengah fokus memimpin tim nasional Indonesia U22 yang akan melakoni duel perebutan menali perunggu SEA Games 2017 melawan Myanmar Selasa 29 Agustus 2017 Praktis pelatih yang sukses mengantarkan Spanyol jadi juara Piala Eropa U21 di tahun 2011 itu hanya punya waktu 3 hari memimpin sesi latihan tim nasi merah putih level senior saya berharap tim nasional Indonesia U22 pulang ke tanah air membawa menali walau tidak lagi bersaing di perburuan juara saya berharap pemain tetap fokus keputusan Luis Mia agaknya atas pertimbangan realistis keterbatasan waktu persiapan pemilihan pemain-pemain yang pernah bekerja sama bareng memudahkan Luis Mia membangun soliditas permainan kedua belas pemain bakal jadi poros kekuatan tim nasi Indonesia saat menjagal Fiji yang menarik Alfred Riedel dan Mia punya style berbeda saat Piala AFF 2016 tim nasional Indonesia bermain direct football tim nasional Indonesia mengembangkan skenario peserangan balik tim nasi bermain dengan skema 4-4-2 yang kemudian pada perjalanan Piala AFF 2016 berubah menjadi 4-2-3-1 di sisi lain Luis Mia senang bermain dengan mengedepankan penguasaan bola sepanjang SEA Games 2017 tim nasional Indonesia U-22 bermain dengan pakem formasi 4-3-3 seperti halnya tim nasi Panyol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati